Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia teman-teman menuju persiapan penilaian eradikasi Frambusia kita perlu mempersiapkan dokumentasi-dokumentasi atau arsip-arsip tertulis nah pertanyaannya, bagi sebagian orang yang belum memahami ya mereka mempertanyakan kenapa sih kita harus mempersiapkan semuanya dalam dokumentasi atau arsip-arsip yang tertulis hitam di atas putih kok selebay itu, kok sedetail itu nah ini orang-orang yang seperti ini biasanya belum memahami logikanya contohnya saat mereka mengomentari akreditasi kenapa sih kalau mau penilaian akreditasi kita harus mempersiapkan hal sedetail itu persiapan-persiapan misalkan kayak mau persiapan rapat rapat saja harus ada undangannya harus ada daftar hadirnya harus ada fotonya harus ada undangannya semuanya harus didokumentasikan selengkap itu kenapa sih harus selebay itu untuk menjawab pertanyaan ini saya bikin video ini jadi yang namanya kita mau dinilai penilaian eradikasi Frambusia berarti kita mau membuktikan kepada sekelompok orang kepada sebuah tim atau panitia penilai bahwa kita sudah bebas Frambusia dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan nah semua upaya ini dari perencanaan sampai implementasi sampai monitoring evaluasi semuanya harus diarsipkan harus didokumentasikan dalam dokumen yang tertulis hard copy print out di atas kertas hitam di atas putih kenapa? ada tiga alasan yang pertama karena tim penilainya ini bukan bagian internal di instansi kita tim penilai ini sudah pernah saya bilang tim penilai eradikasi Frambusia terdiri dari yang pertama dari tim NTD atau neglected tropical disease dari Kemenkes yang kedua dari Perdoski yang ketiga adalah dari PAEI tim penilai ini merupakan orang-orang di luar instansi kita di luar dari dina kesehatan dan puskesmas nah karena kita mau membuktikan pada orang di luar sana otomatis kita perlu mempersiapkan dokumen yang objektif kecuali kita mau membuktikan sesuatu pada orang yang internal instansi orang yang setiap harinya membersamai proses kita contohnya Anda mau membuktikan kepada seseorang bahwa Anda setiap hari berangkat kantor loh kepada orang yang seruangan dengan Anda yang setiap hari bersama Anda nah itu untuk apa membuktikan? karena secara empiris secara panca indera dia pun melihat Anda setiap hari bersama dalam satu kantor lah untuk apa membuktikan sesuatu kepada orang yang sudah dengan mata kepala sendiri mereka melihat prosesnya nah berhubung eredikasi permosi ini tim penilainya adalah dari eksternal maka mau gak mau kita harus membuktikan dengan sesuatu yang objektif yaitu hitam di atas putih hard copy dokumentasi tertulis yang kedua kenapa kita harus mempersiapkan dalam dokumentasi tertulis karena waktu penilaian sudah ditentukan pada waktu tertentu pada tanggal sekian sampai tanggal sekian penilaiannya maka semua dokumen harus ada pada tanggal itu gak boleh tercecer gak boleh misalkan ini dokumentasi 30% pada hari ini misalkan 30% nya nanti besok lusa atau sisanya lagi 40% minggu depan dan sebagainya gak bisa seperti itu karena waktunya sudah ditentukan orangnya sudah ditentukan waktunya sudah ditentukan maka kita harus mempersiapkannya semua dokumentasi harus ada pada hari-hari penilaian tersebut yang ketiga alasan kita harus mempersiapkan dalam dokumentasi tertulis adalah waktu sudah orang sudah tempatnya juga sudah ditentukan karena penilaian itu tempatnya sudah ditentukan yaitu dimana di dinas kesehatan atau tempat yang sudah nanti kita sepakati bersama tempat penilaiannya juga sudah disepakati yaitu di ruangan tersebut di meja ini semua arsip dokumentasi dari semua puskesmas harus dikumulkan di atas meja tersebut maka gak boleh tercecer lagi gak boleh misalkan sebagian dokumen ada di ruangan sana sebagian dokumen ada di instansi atau di kantor sana sebagian dokumen ada di ruangan sana gak boleh seperti itu jadi orangnya waktunya dan tempatnya sudah ditentukan maka semua arsip harus berada di meja tersebut gak boleh misalkan saya sudah bikin infografis sudah materi promosi kesehatan saya ada di mana? ada di instagram buktinya apa? ya silahkan anda cek sendiri instagram saya follow instagram saya lihat instagram saya gak boleh seperti itu atau misalkan anda sudah upload video-video misalkan penyeluan atau tutorial seperti saya yang saya lakukan ini ya ini saya juga gak bisa saya ngomong saya juga membuat video eradikasi frambozia sebanyak puluhan nah itu buktinya mana? buktinya silahkan anda lihat di youtube saya gak boleh seperti itu maka saya untuk membuktikan bahwa saya sudah melakukan ini ini video ini youtube ini itu akan saya screenshot saya capture gambarnya saya print out dalam kertas disitu disertakan akunnya apa linknya mana jadi kalau misalkan si tim penilai yang mau melakukan konfirmasi dia bisa menggunakan hpnya menuju link tersebut atau melihat video tersebut atau google search judul video tersebut akunnya apa dan sebagainya tapi semuanya tetap harus saya print out dalam bukti tertulis gitu loh guys jadi gak boleh terpisah-pisah gitu loh logikanya mengapa kita harus memperseksikan semuanya dalam bentuk dokumentasi yang tertulis demikian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati